Gelombang pengungsi yang keluar dari Tagulandang menuju ke wilayah Siau, Manado, Bitung, dan Minahasa Utara semakin hari semakin bertambah. Sedangkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Ruang terus mengalir ke posko induk desa Apengsala hingga menumpuk. Bantuan logistik di posko induk Apengsala terlihat menumpuk. Sementara arus pengungsi penyintas erupsi Gunung Api Ruang memilih untuk dievakuasi keluar dari pulau Tagulandang. Kepala Badan BPBD Sitaro, Joikson Sagune, mengatakan penyaluran bantuan oleh posko berdasarkan data yang diberikan oleh kepala desa dan diprioritaskan untuk pengungsi yang masih bertahan di pulau Tagulandang. Sementara terkait penyaluran bantuan yang belum menjangkau sebagian pengungsi, Kepala BPBD Sitaro, Joikson Sagune, mengatakan bahwa pihaknya terkendala dengan data. Pihak BPBD berjanji akan lebih proaktif melihat masyarakat yang masih belum tersentuh bantuan. Khusus masyarakat yang tidak terjangkau, tentu yang menjadi patokan kita adalah data, data yang secara otentik, sehingga memang betul-betul diyakini masyarakat pengungsi tersebut belum tersentuh sama sekali bantuan dari pemerintah. Sehingga dari pemerintah daerah, khususnya di posko ini, kita akan lebih proaktif lagi untuk melihat masyarakat-masyarakat yang belum tersentuh tersebut langsung ke titik-titik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.